Dengan berorasan bahwa masih ada perkara perdata, itu firman nomor 50-an itu. Yang mana itu tentang adanya terkait perkara pidana dan perkara perdata yang masih berjalan, tunggu perkara perdatanya selesai. Tetapi ini kan sudah berkekenung-kekenung, maka PKI tidak menghalangi putusan makam lalu. Saya tidak perlu kasih belajar lihat. Saya juga punya pendekara di sini, yang mungkin lagi mempertajam asas-asas hukum atau mekanisme apa yang di pengadilan yang sudah pernah terjadi. Jadi kembali kepada jurisprudensi. Nah mungkin hanya mengenai itu. Jadi saya jelaskan, Lopit Konai dan Bertolomir Konai itu pahamnya atau marga yang sebenarnya adalah Johanis. Saya dapat dengan pertanggung jawaban itu karena secara fakta saya pegang musuh. Dan dia sudah pernah dihukum pada tahun 1995. Jadi saya melakukan itu dengan perbuatan yang sama pada waktu berikutnya. Terima kasih. Dan saya menambahkan saja. Turun beli ada tiga hal saja. Yang pertama, kami menghormati upaya hukum. Paling jawab kebalik. Ini yang benar. Bukan seperti yang lain, panggil wartawan, cerita-cerita, tidak ada upaya hukum. Hanya memenjelaskan hal yang sudah berlalu. Tidak akan merubah. Yang kedua, kalau bicara itu berasalkan fakta yang ada. Dan putusan pengadilan, putusan nomor 8, sampai dengan putusan agama agung maupun pengadilan tinggi, jelas. Yang dibicarakan sekarang ini adalah hal yang sama. Yang sudah diuraikan oleh rekan-rekan advokat sebelumnya. Sehingga kalau tidak ada data yang baru, bukti yang baru. Hanya asumsi sendiri, asumsi pribadi. Hasilnya juga pasti sia-sia. Oleh karena itu, kalau bicara seperti itu, garis bawah ini. Kalau menang dulu, baru boleh bicara. Kami disini menang sampai saya sudah tidak ingat berapa banyak menang itu. Jadi kalau belum pernah menang, belum pernah merasakan kemenangan, jangan bicara. Nah bicara membuat apa? Bahwa ini terjadi penipuan, pengasuhan, aduh ampunan. Menang dulu, silahkan kami. Perkala tidak pernah menang, kalah. Intah ampun. Berkali-kali lagi, bisa dibuktikan. Sehingga kalau saya yang sudah biasa merasakan menang, diam aja. Karena pasti hasilnya juga kamu menang. Mungkin dah saya tanya, terima kasih. Terima kasih.